Komisi DDPRD Kabupaten Madiun meninjau jembatan desa Kelumutan yang rusak akibat terjadi longsor atau sledding beberapa waktu lalu. Dampaknya akses menuju pusat kota warga harus berputar lebih jauh. Diperkirakan membutuhkan anggaran belasan miliar rupiah dalam pembangunan jembatan tersebut. Komisi DDPRD Kabupaten Madiun melakukan inspeksi mendadak atau sidak di jembatan desa Kelumutan, Kecamatan Suradan yang ambrol pekan lalu. Kondisi jembatan akses utama menuju kota tersebut longsor atau sledding. Kerusakan yang parah pada jembatan ini tak memungkinkan hanya dilakukan perbaikan saja, melainkan harus dibongkar total dan dibangun jembatan baru. Ketua Komisi DDPRD Kabupaten Madiun Masyudi menjelaskan, dalam pembangunan jembatan baru diperkirakan membutuhkan anggaran yang besar, sekitar 12 miliar rupiah. Pihaknya mendesak pembangunan harus dilakukan menggunakan anggaran bantuan tak terduga atau BTT yang masih tersisa saat ini. Jika masih belum mencukupi, akan dilanjutkan pembahasan pada perubahan anggaran tahun 2022. Memang seawalnya kami menerangkan untuk diperbaiki, tetapi dari jenis PU ternyata settingnya itu parah dan harusnya dibongkar total. Dan kalau dibongkar total, karena karena cukup besar, memang kami sebenarnya menginginkan ini dapat diselesaikan di tahun ini melalui bisa dari dana BTT yang tidak terduga itu. Dan mungkin nanti di pembahasan dari kedua perubahan, kali ini masih berhitungan milita tuba, karena anggaran terbesar ini setelah-setelah untuk melalui jembatan ini. Diperkirakan? Itu perkiraan dari mana Pak? Dari jembatan. Berdasarkan kajian teknis di lapangan, jembatan harus dibongkar total karena secara konstruksi sudah mengalami rapuh. Abutmen sudah runtuh sehingga memerlukan pergantian jembatan. Jika hanya perbaikan saja tidak memungkinkan, namun justru akan membahayakan masyarakat yang melintas. Ini sementara kita melakukan kajian teknis ya. Kita sedang melakukan kajian teknis, kita lakukan menyusun laporan yang telah setelah kepada Bupati, Bapak Bupati, dan nanti mungkin segala kebijakan mungkin kita mengejaran dari Bapak Bupati. Kalau hanya sekedar diperbaiki itu, bagaimana Pak jembatannya dibandingkan dengan membangun ulang? Ini, seperti saya sampaikan tadi, karena kondisi jembatan ini secara konstruksi ini sudah mengalami mungkin kegagalan ya, Abutmennya sudah mengalami keruntuhan, jadi kalau kita lakukan semacam perbaikan saja ini sudah tidak memungkinkan. Berdasarkan kajian teknis, pembangunan nantinya akan ada perubahan dari segi panjang. Pasalnya jembatan sudah lama, serta secara morfologis sungai ada pergeseran. Sehingga dalam perencanaan menyesuaikan kondisi saat ini, termasuk terhadap lebar jembatan saat ini, hanya sekitar 3 meter, dengan kondisi lalu lintas yang semakin padat akan ditambah menjadi 6,5 hingga 7 meter. Tova Pradana, JTV, Madiun